Ada 10 ide terbaik untuk menentukan topik di dalam membuat sebuah konten di youtube Apa saja 10 ide tersebut? Saksikan video selengkapnya Bagi anda yang baru mengetahui channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Karena di dalam 1 minggu sekali, saya akan menerbitkan 2-3 video untuk anda Untuk itu klik subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya Ide konten yang pertama adalah mengenai gaming Jika anda suka mengenai game, mengenai suatu permainan, baik itu strategi maupun peperangan Anda bisa memainkan sebuah game dan anda bisa merekamnya menggunakan tangkapan layar dengan menggunakan satu software tertentu Anda bisa mempermainkannya dengan sambil bisa berinteraksi dengan penonton dengan memberikan vokal anda Anda memberikan suara sambil anda kadang memberikan gambar di sudut kanan bawah atau kiri bawah Dengan begitu, penonton banyak sekali menyaksikan keseruan-keseruan dari permainan yang anda mainkan Jadi, banyak kaum bermaja maupun dewasa yang akhir-akhir ini banyak membuat channel game Jadi, bagi anda yang tidak punya ide dan kebetulan anda juga suka memainkan sebuah game Tidak ada salahnya jika anda membuat channel mengenai gaming Tapi yang kedua adalah mengenai hewan peliharaan dan binatang Bagi anda yang suka sekali dengan hewan peliharaan seperti burung, kucing, atau yang lain-lain Anda bisa membuat konten bagaimana caranya anda merawat hewan peliharaan anda Bagaimana cara memberikan dia makan dan lain sebagainya Anda kemas sepenarik mungkin agar pemirsa itu dapat informasi dari video yang anda sampaikan Begitu juga dengan anda penyayang binatang Misalkan anda suka reptil Bagaimana cara menangkap ular Bagaimana yang harus dilakukan ketika seseorang berjalan Kemudian tahu-tahu ada ular di depannya Dan itu harus apa yang dilakukan oleh pejalan kaki tadi Jadi dengan begitu tips yang anda berikan bisa bermanfaat bagi dia Atau juga anda bisa menunjukkan berbagai macam hewan peliharaan yang anda miliki Serta anda memberikan tips dan trik bagaimana merawatnya Agar hewan peliharaan bisa tumbuh dan berkembang Jadi itu mengenai topik hewan peliharaan dan binatang Anda bisa membuat suatu konten Barangkali anda juga memiliki kemampuan di dalam merawat hewan-hewan tersebut Topik berikutnya yang bisa anda ambil adalah mengenai hobi dan waktu luang Nah kenapa ada kaitannya hobi dan waktu luang? Karena biasanya hobi ini bisa dilakukan ketika dia memiliki waktu luang Nah jadi ada kaitannya Misalkan ini anda hobi dengan musik Anda bisa merekam kegiatan anda bernyanyi Kegiatan anda bermain alat musik gitar Misalkan anda mencoba meng-cover-cover lagu Seperti halnya yang umum banyak dijumpai di channel youtube Anda bisa melakukan hal itu Nah selain musik, disini garingannya adalah waktu luang Nah kadang orang yang memiliki waktu luang Mereka akan menggunakan waktu tersebut untuk menyalurkan hobinya Seperti mancing, seperti berolahraga yang lainnya Seperti juga dia bisa adventure Misalkan metrol ke tempat-tempat adventure yang dia ketahui Dan ini merupakan topik yang ketiga yang bisa anda bidik Untuk bisa anda kemas semenarik mungkin Agar menjadi sebuah konten yang identik dengan channel anda Ide yang keempat adalah mengenai kecantikan dan kebugaran Nah ini pada umumnya disukai para wanita Karena wanita itu setiap harinya akan menggunakan make up Akan menggunakan fashion dan mereka akan melakukan update-update Mengenai perkembangan fashion terbaru Misalkan ada moment-moment tertentu Misalkan di Idul Fitri atau di Hari Raya yang lainnya Itu ada kalanya ada tren-tren tertentu Atau juga anda yang suka dengan make up seseorang Atau merias, anda bisa memberikan tutorialnya Atau anda juga bisa memberikan informasi sedetail mungkin Mengenai tutorial atau mengenai kemampuan yang anda miliki Jadi anda kemas bagaimana cara menggunakan Misalkan untuk make up ini Bagaimana cara menggunakan bedak Bagaimana cara menggunakan foundation dan lain-lain Atau juga yang lagi ngetren Bagaimana cara menggunakan hijab Misalkan seperti itu Jadi banyak sekali ide-ide yang bisa anda gunakan Jadi itu merupakan ide yang keempat Mengenai kecantikan dan kebugaran Ide yang kelima adalah mengenai komputer dan elektronik Nah ini bagi anda yang suka sekali dan gemar sekali dengan komputer Atau juga dengan elektronik Anda bisa mengemasnya menjadi konten yang anda sukai Jadi misalkan anda sebagai pemilik toko komputer Anda bisa mengupdate mengenai software-software terbaru Atau hardware-hardware terbaru Atau juga bisa menyampaikan mengenai spesifikasi yang mumpuni Ketika digunakan untuk youtuber dalam mengedit sebuah video misalkan Atau anda juga bisa melakukan unboxing dari produk elektronik keluaran terbaru Misalkan Misalkan sebuah handphone Nah anda bisa melakukan video mengenai unboxing handphone tersebut Dan anda bisa menjelaskan mengenai fitur-fitur yang diberikan Dan apa saja keunggulan serta kelemahannya Dengan begitu anda bisa menyajikan informasi-informasi terbaik bagi pemirsa Sehingga penonton anda akan merasakan manfaat dari video yang anda berikan Jadi itu merupakan topik yang kelima Oke ide berikutnya adalah yang keenam mengenai komunitas online Pada komunitas online ini adalah kita bisa memberikan informasi sepertar dunia online Kita ketahui sendiri bahwa dunia online identik dengan dunia sosial media Salah satunya adalah youtube Nah di youtube anda bisa memberikan informasi mengenai tips Seperti video yang saya berikan ini Anda bisa memberikan tips mengenai bagaimana cara agar seseorang bisa membangun sebuah channel Anda juga bisa memberikan informasi mengenai tahapan-tahapan apa yang perlu dilakukan Atau mengenai hal lain seputar youtube Anda juga bisa memberikan informasi misal mengenai suatu cara bagaimana bisa meningkatkan penjualan melalui media online Atau menggunakan media sosial Anda bisa memberikan trik dan tips bagaimana caranya agar seseorang bisa menjual barangnya melalui media online Nah bahasan semacam ini bisa dikemas dalam bentuk media online atau komunitas online Itu merupakan topik atau ide yang ke enam Ide berikutnya yang ke tujuh adalah mengenai makanan dan minuman Nah ini cocok bagi anda yang suka sekali atau gemar sekali dengan kegiatan kuliner Anda bisa melakukan kunjungan ke beberapa tempat atau rumah makan yang anda ketahui Anda bisa mereview hasil masakan yang disajikan bagaimana cara menyajikannya Di mana tempatnya dan berapa harganya agar pemirsa ketika melihat video anda bisa menjadikan referensi Sehingga dia bisa meniru dan mendapatkan informasi agar dia bisa berkunjung ke sana Dan agar mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan ketika dia akan berkunjung ke sana Selain berkunjung ke tempat makan yang saat ini sedang ngehit adalah mengenai mukbang Mukbang ini adalah kegiatan dia makan dan dishooting di depan kamera Dia makan begitu lahapnya dan dia pertontonkan di depan kamera Sehingga banyak penonton yang antusias melihatnya Nah ini anda bisa mengemasnya semenarik mungkin dengan apa kemampuan yang anda miliki Yang delapan adalah mengenai mobil dan kendaraan Nah bagi anda yang pecinta otomotif Anda bisa membuat channel youtube anda membahas mengenai otomotif Misalkan anda menyukai mengenai interior sebuah mobil Misalkan anda bisa mereviewnya Anda bisa mengemasnya semenarik mungkin Memberikan keterangan-keterangan detail mengenai interior apa saja yang ada di sana Dan juga anda misalkan suka dengan otomotif Yakni modifikasi sebuah motor Atau mereparasi atau memperbaiki sebuah kendaraan motor Misalkan anda bisa memberikan tutorial mengenai bagaimana cara memperbaiki sesuatu Atau bagaimana cara merawat sesuatu Berikan video-video secara detail Misalkan cara bongkar sesuatu Itu dimulai dari tahapan mana Dari sisi mana Dan apa saja yang perlu diperhatikan Jadi mengenai mobil dan kendaraan ini Anda bisa membuat tutorial atau mereview sebuah kendaraan Ide yang ke-9 merupakan perjalanan dan transportasi Nah pada bahasa ini anda bisa membuat suatu video mengenai Traveling ke tempat wisata Atau ke tempat kunjungan tempat-tempat rekreasi Di mana banyak orang mengunjungi Anda bisa melakukan review tempat tersebut Sambil anda menceritakan ada apa saja di sana Harga tiketnya berapa Dan ditempu dari mana Jadi itu salah satu ide mengenai perjalanan dan transportasi Anda juga bisa melakukan video mengenai kevlog Atau juga mengenai motovlog Nah jadi di motovlog ini Anda bisa memperlihatkan kondisi jalan yang anda lewati Dan apa saja yang ada di sekeliling ketika anda melewatinya Jadi anda bisa menceritakan mengenai kondisi kiri kanannya di situ apa saja Dan anda berapa jam berapa Nyampainya jam berapa Jadi anda bisa mengemasnya melalui kevlog atau motovlog Ide yang ke sepuluh adalah mengenai rumah dan taman Nah ini cocok sekali bagi anda yang suka dengan properti atau dengan rumah Anda yang suka dengan desain 3D misalkan Anda bisa menyajikan konsep minimalis tapi dengan tampilan yang elegan Misalkan seperti itu Anda bisa memberikan desain mengenai tata ruang Interiornya seperti apa Anda bisa mengemasnya Dan anda bisa menyajikan semenarik mungkin Dan selain itu juga mengenai taman Anda juga bisa memberikan tutorial Mengenai bagaimana cara membuat taman Tanaman apa saja yang pantas dibaruh di situ Dan bagaimana cara merawatnya Jadi itu dikemas dengan topik Rumah dan taman Jadi itulah 10 ide terbaik yang bisa anda adopsi untuk bisa dijadikan konten ketika anda mulai berpikir konten apa yang akan anda buat Jadi dari 10 itu saya rasa cukup komplit meskipun banyak lagi yang lainnya Tapi minimal dari 10 ini anda bisa mengetahui dan bisa dijadikan referensi mengenai konten apa yang akan anda buat Oke Bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Dan juga bagi anda yang ingin berbagi informasi kepada orang lain Anda bisa melakukan share video ini agar bisa bermanfaat bagi orang lain Oke demikian informasi ini yang saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat bagi anda semua Dan terima kasih